hai 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 baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali kita tapi dengan pengsajian yang berbeda untuk kali ini kami akan menyajikan tentang motivasi saja ya motivasi dari beberapa talangan ulama maupun sahabat wassalamuala wassalam tentang pentingnya menuntut ilmu dan ini bagi anak-anak yang sementara belajar di kelas ya baik di SD SMP maupun SMK bahkan perguruan tinggi tapi materi ini tidak asing tentang apa indahnya mencari ilmu dan mengamalkannya tapi kali ini kita ramu dalam bentuk kata-kata motivasi yang ada kita cari ya baru saya akan belajar jadi kita ini sama-sama belajar bagaimana menyampaikan dengan mungkin jelas atau dengan lirik atau bagaimana baik wajibkah menuntut ilmu ilmu pengetahuan yang tanpa agama lumpuh agama tanpa ilmu pengetahuan dan buka itu kata Albert Einstein raihlah ilmu dan untuk meraih ilmu belajarlah senang dan sabar itu oleh Umar G. Patak tahapan pertama dalam mencari ilmu nah ini sangat penting bagaimana tahapannya mendengarkan kemudian diam kemudian menyimak dengan penuh perhatian lalu mencari ilmu lalu menjaganya lalu mengamalkannya dan kemudian menyebarkannya itu kata sufyan bin Uyaynah jadi kehadiran saya ini sahuna channel adalah sebagai penyampai ya jadi saya ini adalah sebagai media saja penyampai ilmu-ilmu Allah yang bermanfaat baik bagi kita keluarga saudara-saudara kita terutama ya makhluk yang berakal jadi raihlah ilmu dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar kemudian tahapan pertamanya itu dengan mendengarkan harus kita dengar kemudian kita diam mendengar tapi kita tidak diam itu akan membuat fokus kita terbagi kemudian kita simak baik-baik ya kalau kita diam simak baik-baik nah dengan penuh perhatian lalu menjaganya jadi kalau barang ini pikirannya kita sudah diberi maka kita harus menjaganya dengan baik eh lalu mengamalkannya kita amalkan kemudian kalau terasa itu bermanfaat maka kita bisa mempromosikan kalau kalau istilah kita pada adanya mempromosikan kita mengamalkannya dan menyebarkannya itu kata Setia bin Uyayna kemudian siapapun yang berjuang mencari ilmu karena Allah akan dijaga setiap langkah-langkah perjalanannya sampai sampai ya kembali betapa mulianya orang yang sementara menggali atau menuntut ilmu orang yang berjuang mencari ilmu di jamin Allah dijaga setiap langkah dan perjalanannya maka janganlah berputus asal sabaran pada raku yang lagi sementara kita mengisi dengan ilmu dengan penuh perjuangan paling tidak bisa jadi kita amalkan dan kalau memang ada waktu ada kesempatan kita lalu menyebarkannya karena ilmu itu bukan menjadi pribadi ilmu kita benar ilmu tahu dan bila mana bermanfaat baiknya kita mengamalkannya terhadap orang-orang yang beriman orang yang mau mendengarkan orang mau diam dan menyimak dan bahkan bisa menjaga amanah atau menjaganya dan bisa juga dia menguatkan dengan cara mengamalkannya dan Abang mengajarkannya baik ini sangat penting bagi kita semua bagi pujuang-pujuang anak-anakku yang sementara belajar mahasiswa mahasiswa dan semua pekerja pun semua ya kita ini tiada henti untuk menunjukkan ilmu karena ilmu yang dapat merubah peradaban dengan ilmu harus dibanggungan keimanan karena bahaya juga kalau hanya ilmu tanpa iman yang keduduannya ini harus kita raih demikian mudah-mudahan bisa bermanfaat salah silap itu datangnya dari saya jika benar adalah bertanya dari Allah wabillahi 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 wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di like dibagikan kalau memang bermanfaat jadi ini berisi tentang kewajiban menutup ilmu kemudian kata-kata motivasi yang bisa membangkitkan semangat kita demikian 07 assalamualalaikum warahmatullahi wabarakatuh